Nak, Xiaohu tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dan air mata mengalir deras di luar kendali. Ini tidak lagi diketahui berapa kali dia bangun, dan rasa percaya yang kuat muncul, yang membuatnya agak tidak bisa dikompres. Untuk keberadaan dewa kelas 1, situasi seperti itu tidak mungkin muncul, tapi dia benar-benar sakit. Tuhan tidak mudah sakit, tapi begitu dia sakit, sangat berbahaya. God Realm dari Tang San bermaksud mengatakan bahwa akan ada bencana yang muncul, dan nantinya ekspansi God of Ruin God Realm, menghasilkan perlindungan God Realm yang lemah. Kemudian Space Time Turbulent Flow menyerang, Golden Dragon King pulih dari serangan dugaan, dan akhirnya God of Ruin tiba-tiba bangun dan istri God of Life mengorbankan dirinya untuk mengkompres ulang God Realm, dan akhirnya God Realm adalah Space Time Turbulent Flow menyapu bersih. Seluruh proses berlangsung dalam waktu singkat. Anak-anak Xiaowu dan Tang San Tang Wulin harus diresapi Douluo World sebelum dicelupkan ke Golden Dragon King, agar tidak mengiritasi esensi Golden Dragon King karena menyerap Immortal Spirit Ki terlalu banyak. Yang disebut ibu dan anak terhubung ke jantung. Setelah God Realm tersapu, Xiaowu melukis wajahnya sepanjang hari dan akhirnya sakit parah. Bahkan jika itu adalah generasi Dewa Raja Tang San, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah membuatnya sakit tetapi tidak dapat sepenuhnya dibudidayakan. Simpul jantung ini sulit dipahami. Dan, sekarang Douluo God Realm masih dalam Space Time Turbulent Flow, seperti God King. Untuk melindungi Douluo God Realm, Tang San dan Many Gods memobilisasi Immortal Spirit Ki setiap hari untuk mengkonsolidasikan God Realm, sehingga tidak dapat disertai dengan Xiaowu setiap saat. Tah, bisikan berbunyi. Saat berikutnya, sesosok tubuh datang dari luar, rambut panjang berserakan pink biru di belakangnya, tapi kecantikan yang cantik itu khawatir. Melihatnya, jantung Xiaowu akhirnya melemah beberapa titik, membuka lengannya, dan orang-orang akan masuk ke lengannya dan mencium pipinya, berkata dengan suara lembut, Wu Tong, tersembunyi, Anda berada di sisiku. Lebih besar dari, dengan lembut menyentuh punggung ibu, Tang Wu Tong berkata dengan suara lembut, Tapi, kamu menginginkan saudaramu lagi, saudaraku akan baik-baik saja. Kami pasti akan menemukan jalan kembali. Tapi, aku tidak tahu berapa lama, dia sendirian di sana, aku benar-benar tidak khawatir. Air mata Xiaowu tidak bisa membantu tetapi mengalir lagi. Lin-lin meninggalkan kita sejak lahir, bahkan menggigit seorang ibu. Saya belum pernah makan susu, saya bukan ibu yang baik, saya minta maaf kepadanya. Petik 2, Tang Wu Tong memeluk ibu, tapi, jangan katakan itu. Anda tidak ingin melakukan ini. Dan, di sisi lain dari benua Douluo, bukankah ada kakek, nenek? Adik laki-laki tidak akan memiliki apa-apa. Nafas Xiaowu angsuran stabil, dan perasaan hati yang kuat akhirnya berlalu, dan menghela nafas, saya harap semuanya baik-baik saja, saya benar-benar ingin kembali dengan cepat, dan kembali ke dia dengan cepat. Tang Wu Tong tersenyum, tapi, bagaimana aku merasa bahwa kamu semakin eksentrik? Kamu pasti juga mencintaiku. Melihat senyum putrinya, Xiaowu akhirnya menggoda dan menggaruk hidungnya. Seberapa besar dan masih bersaing untuk mendapatkan bantuan? Tang Wu Tong meringkuk dalam pelukan ibu, seberapa besar anakmu juga? Oke? Oke, bantu aku menyisir rambutnya. Xiaowu merangkumi rambutnya yang panjang dan bangkit dari tempat tidur, duduk di depan meja rias. Tang Wu Tong berdiri di belakang ibunya dan menyisir rambut yang panjang. Ayah benar-benar, jangan datang untuk menyisir rambutmu. Xiaowu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana Anda bisa menyalahkannya? Tekanan yang ia tanggung adalah yang terbesar. Terlebih lagi, saya selalu tahu bahwa Lin-Lin tidak ada, rasa sakit di hatinya tidak akan pernah berkurang dari saya, tetapi ia tetap harus menjaga seluruh alam dewa. Keselamatan, konsolidasi Gatrilim tidak akan rusak pada space time turbulent flow. Sebagai raja dewa, ia memiliki terlalu banyak hal. Jika itu bukan ayahmu, aku takut Gatrilim telah runtuh. Jika bukan dia, bahkan kita dapat menemukan harapan saudaramu. Tidak ada, ayahmu adalah orang yang paling sulit. Petik 2, Tang Wutong mengangguk. Ya, kadang-kadang, saya benar-benar berharap ayah saya dapat beristirahat. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Dewan Alam Dewa Bola cahaya besar memancarkan kecemerlangan lembut di tengah aulah. Enam orang berdiri di sudut dan mempertahankan energi yang berbeda kecemerlangannya. Di dalam posisi median, Tang San wajah tenggelam, di antara kedua tangan, Brilliance dari Sky Blue dan Dark Red dirilis masing-masing, yang merupakan kekuatan masing-masing dari Dewa Laut dan Dewa Asura. Di posisi kirinya, dia dalam warna hitam, tubuhnya samar-samar heavy-looking God of Wickedness Jidong. Di sisi lain, itu adalah gaun putih. Seluruh tubuh memancarkan cahaya damai. Halo damai ini memberikan satu perasaan ketenangan pikiran dan tubuh adalah God of Kainus Lai Yan api yang berkobar. Di bawah mereka, berdiri seorang pria muda tampan dengan rambut pirang dan seorang pria muda dengan tampilan kokoh. Pemuda berambut pirang itu secara alami adalah pendahulu God of Emotion, yang sudah bersiap untuk meninggalkan God Realm untuk melakukan perjalanan Rong Nian Bing dunia, sedangkan orang lain aslinya berasal dari Heavenly Jewel Cheng World Strength God Zou Wei King. Ketika Tang San dan God of Ruin saling berhadapan, itu karena Kartu Truth Zou Wei King bahwa Tang San akhirnya bisa berbalik dan mendapatkan kembali kendali atas God Realm. Dalam posisi yang berlawanan dengan Tang San, itu juga seorang pemuda jangkung dengan cahaya yang dalam, seolah-olah itu dapat mewakili alam semesta. Itu adalah generasi asli benua Douluo setelah Tang San, yang mendirikan Ice Spirit Douluo Huo Yu Hao dari Spirit Transferring Pagoda, dan juga mewarisi keberadaan Rong Nian Bing God of Emotion. Setelah Tang San dipromosikan menjadi alam dewa, hanya ia menjadi dewa kelas satu. Tentu saja, ia memiliki identitas lain, dan identitas ini juga membuat Tang San belum terlalu menunggunya, sehingga di benua Douluo, Huo Yu Hao benar-benar sangat menderita. Itu adalah suami dari Tang Wu Tong, menantu dari Tang San. Ayah manapun, ketika Anda menikahi seorang anak perempuan, tidak akan merasa terlalu baik. Hal yang sama berlaku untuk Tang San. Di antara kenamnya, Tang San, Jidong, dan Lai Yan, api yang mengamuk aslinya adalah Raja Dewa. God of Life dan God of Ruin asli di Five Great God Kings telah dikorbankan agar untuk melindungi God Realm tidak dihancurkan oleh Space Time Turbulent Flow. Rong Nianbing, Zhou Weiking, Huo Yu Hao dikombinasikan dengan kekuatan tiga orang, nyaris tidak dapat menggantikan mereka untuk membantu Tang San III mempertahankan pusat operasi God Realm Council. Pada saat ini, bola cahaya besar menunjukkan situasi terkini dari perisai alam dewa. Di mana ada kelemahan, mereka perlu memanduki roh abadi alam dewa melalui pusat alam dewa untuk menambahkannya untuk memastikan bahwa aliran turbulen ruang waktu tidak dapat menghancurkan alam dewa. Dengan cara ini, mereka tidak tahu berapa kali mereka melakukannya. Energi God Realm sebenarnya telah dikonsumsi, jika bukan karena pertobatan terakhir God of Ruin dan mengorbankan dewi kehidupan untuk mengkompres ulang God Realm, saya khawatir God Realm telah lama terdiam. Akhirnya, sinar cahaya pusat secara bertahap bertemu dan kembali ke kondisi integrasi. Enam orang perlahan memulihkan kekuatan ilahi masing-masing. Semua orang telah bekerja keras. Senyum muncul di wajah Tang San. Rong Nian Bing tersenyum, apa yang sulit dilakukan adalah untuk God Realm. Hei, saya menyesal. Jika saya harus berlari lebih awal, saya tidak akan ketinggalan. Tang San tertawa, keluhan tidak berguna, yang membuktikan bahwa God Realm membutuhkan Anda. Rong Nian Bing memutar matanya, paham. Pokoknya, aku tidak lari. Aku ingin mengikutimu. Aku tidak begitu bertanggung jawab. Apakah kamu mau pergi ke aku? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Makan. Petik 2. Rong Nian Bing tidak memiliki God's Position sekarang, tetapi ia memang sangat old generation, kelas 1 God di God Realm. Bagian belakangnya sangat ketinggalan, meskipun foot God God Position ini ada di Oscar, tetapi pada kenyataannya, untuk mengatakan God Realm First Chef, maka, jelas bukan Magic Chef of Ice and Fire ini. Jangan pergi, sulit distabilkan, aku akan menemani Xiao Wu. Ketika datang ke Xiao Wu, mata Tang San tiba-tiba redup sedikit. Kesehatan istrinya yang buruk selalu merupakan rasa sakit terbesar di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, selalu ada tempat rapuh di hati. Bukankah Tang San begitu berbeda? Rong Nian Bing mendekat dan menepuk pundaknya, yah, semuanya akan baik-baik saja. Jalan Jidong, saat ini, God Realm kami masih stabil. Meskipun telah dikonsumsi, tetapi dengan benih yang ditinggalkan oleh God of Life dan God of Ruin, pusat Destruction and Life Creation sebagai inti rekonstruksi masih dapat menambahkan beberapa Immortal Spirit Ki, sementara Worry Free, Brother Tang, jika kami memikirkan cara untuk melihat cara mengeluarkan God Realm dari Space Time Turbulent Flow. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Petik 2, Tang San mengangguk. Inilah yang ingin saya katakan. Situasi God Realm telah stabil. Kita harus menemukan jalan keluar. Menurut pemahaman kita tentang Outside World, kekuatan Space Time Turbulent Flow adalah seluruh alam semesta. Bencana. Sekarang kita harus menunggu waktu yang tepat. Misalnya, ketika aliran Turbulent mendekati beberapa bintang besar, itu dipengaruhi oleh graffiti bintang. Sangat mungkin bahwa kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Jadi, kita harus menunggu sekarang. Menunggu yang bagus. Waktunya. Petik 2. Jidong. Saya harap hari ini akan segera tiba. Lai Yan Raging Flames melihat ke Jidong, dia tahu suasana hati suaminya yang terbaik. Setelah perselisihan sipil God Realm, Jidong selalu menyalahkan diri sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia dan Lai Yan Raging Flames tidak lagi God Realm, God of Ruin tidak dapat memulai pemberontakan karena ide tersebut. Jika 5 Great God Kings to work with a common purpose, mungkin itu akan dapat menstabilkan God Realm pada saat itu dan tidak menjadi sweep away. Oleh karena itu, Jidong telah bekerja keras dengan Full Power dan Tang San bersama-sama dengan 2 Protection God Realm, dengan harapan membiarkan God Realm meredakan masalah sesegera mungkin. Oke, semua orang pergi istirahat. Jika kamu mengetahuinya, God Realm Center akan memperingatkan kita. Kerja keras semua orang. Keluar dari God Realm Council, di luar awan peri, jika Anda tidak tahu God Realm ada di Space Time Turbulent Flow saat ini, saya khawatir tidak akan ada perasaan yang berbeda. Setidaknya God biasa masih stabil di God Realm, dan tidak berbeda dari sebelumnya. Melihat pemandangan indah di depan Anda, mata Tang San menjadi lebih lembut. Untuk waktu yang lama, keinginan terbesar dalam hatinya adalah untuk bersama keluarganya, dan selalu bersama. Jika semuanya berjalan seperti biasa, God Realm tidak memiliki bencana ini, maka ia akan terus sangat bahagia. Anak-anak di sekitar lutut, istrinya ada di samping. Sekarang, ketika saya memikirkan semuanya di Douluo Kontinen, akan ada kehangatan di hatinya. Yang bisa dia lakukan telah dilakukan, tidak hanya keluarganya membawa God Realm, bahkan para mitra, First Generation Shrek Seven Devils juga membawa God Realm. Namun, bencana happening suddenly, tapi biarkan dia memisahkan daging dan darah, di dalam hatinya, mengapa tidak merindukan putranya. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan Xiao Wu. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Wu melihat rasa sakitnya. Karena dia sudah menderita, cahaya dan bayangan berkedip, konversi ruang. Saat berikutnya, dia telah kembali ke rumah. Oke, Bu, bagaimana Anda akan melihat? Kerajinan saya tidak lebih buruk dari ayah saya. Tang Wu Tong berkata sambil tersenyum. Ketika Tang San memasuki pintu, kebetulan melihat putrinya menyisir rambutnya yang panjang, yang masih merupakan keponakan yang dikenalnya. Tang San berjalan di belakang putrinya, meraih dan diam-diam menutupi matanya. Ayah, Tang Wu Tong hampir berseru. Tang San tidak bisa menahan tawa, bagaimana Anda tahu bahwa itu bukan anak Yu Hao. Potong, Yu Hao tidak terlalu membosankan. Meskipun mulut Tang Wu Tong mengatakan demikian, tetapi orang-orang telah berbalik, memeluk pinggang ayahnya, membenamkan kepalanya di lengan ayahnya. Tang San ilhumoretli Said, kamu sedikit nurani, dan suamimu ekstrovert. Tidak tahu siapa yang paling menyakitimu. Tang Wu Tong tersenyum, aku tidak akan. Aku sangat mencintai ayah. Tang San puas, ini hampir sama. Jika Anda tidak mengatakan sesuatu yang baik, saya akan pergi ke anak Yu Hao. Xiao Wu tidak bisa membantu, tetapi melihat kembali pada suami kulit putih. Anda lebih dewasa? Bagaimana mungkin Anda masih seperti anak kecil? Tang San berkata, ini disebut deklarasi kedaulatan. Ini bayi perempuan saya. Bagaimana kabarmu? Apakah ada ketidaknyamanan hari ini? Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, itu bagus. Tang San melepaskan putrinya, melangkah maju, mengjilat istrinya, menundukkan kepalanya dan mencium dahinya. Dia tahu bahwa meskipun istrinya berkata tidak, dia tidak benar-benar memilikinya. Dia takut khawatir. Sejak terpisah dari sang putra, kelinci pesona yang hidup dan ceria yang asli telah menghilang, dan itu menjadi tatapan sedih di antara kedua alisnya. Penyakit Xiao Wu adalah penyakit jantung, tidak ada immortal grace yang bisa menyelesaikannya. Penyakit jantung juga bisa menyembuhkan. Xiao Wu, beri tahu Anda kabar baik. Tang San tersenyum, menghubungi anakku. Xiao Wu berdiri dan tertegun dan menatap Tang San. Tang San sakit hati. Belum, tapi benih yang saya tinggalkan harus dirut. Anak saya tidak akan ada hubungannya dengan Douluo Kontinen. Anda bisa yakin, tidak ada bahaya sama sekali. Berita baik yang saya katakan adalah bahwa keadaan Gat Rilem akhirnya sepenuhnya stabil, dan tidak perlu khawatir dihancurkan oleh Space Time Turbulent Flow selama setidaknya seribu tahun. Dengan cara ini, kita dapat membebaskan tangan kita dan mencari peluang break away Space Time Turbulent Flow. Selama break away memiliki Space Time Turbulent Flow, maka, berdasarkan posisi saya pada anak saya, mungkin, kita bisa menemukan jalan kembali. Meskipun saya tidak tahu berapa lama untuk kembali, Anda percaya kepada saya, kita harus bisa kembali. Petik 2. Xiao Wu menganggup keras, pasti. Tang San mengejutkannya dan berkata, kalau begitu kamu harus berjanji padaku, kita harus bergegas. Kita harus kembali dan bermain di hulu Douluo Kontinen, dengan Wu Tong, juga dengan Lin Lin, mari kita pergi ke alam semesta. Pada saat itu, saya akan mengundurkan diri sebagai God King, dan saya akan menemani Anda, oke. Petik 2. Baiklah, Um, aku akan baik-baik saja. Kapan kita bisa menyingkirkan space-time turbulent flow ini? Tang San eyes flashed with light, side solemnly, God Realm, butuh kesempatan. Ya, God Realm membutuhkan kesempatan, hanya saja Tang San belum memikirkannya, kesempatan ini akan datang begitu cepat. Ratusan God terkonsentrasi di sekitar God Realm Center di God Realm Council. Tang San berada di urutan teratas, at this moment, apakah itu dia atau numerous God's berikut yang setidaknya tiga atau lebih God, semuanya menghadap excited look. Baru saja, beberapa waktu yang lalu, God Realm Center tiba-tiba merasakan atraktif power dari luar space-time turbulent flow. Kesempatan happening suddenly ini, dari penemuan hingga penghilangan, hanya berlangsung selama beberapa detik, tetapi peringatan instan God Realm Center segera stabil dari God Realm hingga sekarang, menunggu beberapa bulan numerous God sangat bersemangat. Tang San without the slightest hesitation telah memanggil semua God dengan lebih dari kekuatan tertentu. Jidong sedikit gugup melihat Tang San, bukankah itu hanya apirs? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, space-time turbulent flow memiliki karakteristiknya. Ini bukan perubahan garis lurus, tetapi akan melayang. Kekuatan atraktif power tidak kecil, jadi God Realm Center akan menjadi yang pertama kalinya. Rasakan, lalu, ada kemungkinan bahwa akan ada yang kedua atau bahkan yang ketiga. Kami siap untuk melepaskan segala yang mungkin terjadi. Petik 2, Numerous Gods Belati, Tang Wulin melangkah keluar dan datang ke depan God Realm Center. Semua orang sudah siap, to work with a common purpose. To work with a common purpose. Kata Numerous Gods keras pada saat yang sama. Tang San menekan kedua tangan dan menekan God Realm Center di depannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi cerah, dan divine power to hold nothing back yang sangat besar ditransmisikan ke God Realm Center. Ji Dong, Lai Yan, Raging Flames, Huo Yu Hao, Zhou Wei Qing, Rong Nian Bing diikuti oleh lima orang di lingkaran luar mereka adalah kelas 1 God, lalu kelas 2 God, dan lingkaran terluar adalah kelas 3 God. Numerous Gods melepaskan divine power pada saat yang sama, dan full power disuntikkan ke God Realm Center. Eyes transform into golden 16 Wwe Tang San, hingga God Realm Center, persepsinya langsung dipromosikan menjadi ekstrim, sebagai God King pertama, God Realm Council Supreme God. Pada saat ini, dengan bantuan Numerous Gods, ia tampaknya telah berubah menjadi entire God Realm, entire God Realm seperti tubuhnya, dikendalikan olehnya. Energi Space Time Turbulent Flow sangat besar, jika tidak, tidak mungkin untuk God Realm sweep away, dan at this moment, dengan makek an all out effort Numerous Gods, Tang San mengontrol sedikit suai togeter milik entire God Realm. Energi dalam Space Time Turbulent Flow sangat kental, seperti jaring laba-laba, melekat pada entire God Realm. Bahkan jika Anda memusatkan semua God Realm, mustahil untuk meminta energi besar dari jaring laba-laba ini. Yang dilakukan Tang San sekarang adalah membuat jaring laba-laba longgar sebanyak mungkin. Dengan cara ini, begitu outside world's power ditambahkan, maka dimungkinkan baginya untuk mengambil God Realm ke kontrol saat ini, break away space time turbulent flow. Tentu saja, semua ini adalah situasi teoretis. Bisakah Anda? Tang San tidak tahu, dan tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pasti, tapi setidaknya, ini adalah satu-satunya peluang saat ini. God Realm bergoyang dengan lembut, berjuang untuk berjuang di space time turbulent flow. Emosi numerus gods juga mulai gelisah. Ketahuilah bahwa meluncurkan break free sekali adalah konsumsi besar untuk God Realm. Setelah Anda tidak bisa menghilangkannya, konsumsi ini akan melemahkan resistensi God Realm ke space time turbulent flow. Jika Anda mencoba lebih banyak, maka akan mempercepat crash God Realm. Ayo, bersiap-siap. Tang San tiba-tiba menjerit. Sebagai master God Realm Center, perasaannya adalah yang paling sensitif. Dia tiba-tiba menemukan bahwa atraktif power berasal dari sisi God Realm. Atraktif power ini tidak begitu lemah, sehingga seluruh space time turbulent flow appears memiliki defleksi dan deformasi sesaat. Seluruh douluo God Realm langsung meledak dengan kecemerlangan yang memesona di bawah kendali Tang San. Divine power yang tebal mekar keluar, memaksa space time turbulent flow melilit dirinya sendiri untuk membuka beberapa titik secara paksa dan dengan cepat membanting ke arah atraktif power. Strength of attraction memang sangat kuat, hampir secara instan dikombinasikan dengan God Realm's power, sebuah atraktif power datang, mendorong God Realm keluar. Tang San Downing Big Release, rilis soul power to hold nothing back sendiri. Di belakangnya, dua Rise of Light berkedip pada saat yang sama, Golden Trident dari Chan Golden, Asura Sword dari Dark Red hampir merupakan appears pada saat yang sama. Two Grid Ultra Define Tools juga merupakan Rise of Light Big Release, yang menyuntikkan sumber energinya sendiri ke Tang San. Boom! God Realm menghantam tepi space time turbulent flow. Space time turbulent flow adalah jenis energi yang penuh dengan destruction power, sehingga itu adalah tempat terberat di sisi terluar. Hanya ketika dikelilingi oleh lapisan ini, break away dapat mengalir bergejolak. Entire God Realm terombang ambing secara kasar, Numerous Gods tidak memiliki goyangan, karena enam penguasa pusat, termasuk Tang San, enam orang pada saat yang sama Rise of Light Big Release, ini adalah penggunaan strength to protection God Realm full power mereka sendiri. Ketahuilah bahwa tabrakan semacam ini memungkinkan untuk membuat God Realm macet. Tang San tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia jelas merasa bahwa ujung space time turbulent flow lebih kuat daripada prasangkanya. Di bawah waktu ini, God Realm tidak hanya tidak terburu-buru, tetapi juga rebound kembali, meskipun tidak rusak, tetapi sangat jelas, kali ini tidak mungkin untuk bergegas keluar. Buruk, Tang San dalam hati yang ketat, dan kesempatan seperti itu mungkin tidak terpenuhi sekali dalam seribu tahun ke depan. Tapi mereka benar-benar telah kehabisan full power, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Saat ini, tiba-tiba, Rong Nianbing berteriak, dan Tang San bangun dalam sekejap, hampir seperti mulut without the slightest hesitation, darah merah kemasan menyembur keluar dan meludah di atas God Realm Center. Terkena Blood of God King, seluruh God Realm Center langsung Rise of Light Big Release, fluktuasi energi besar yang tak tertandingi tiba-tiba dirilis keluar. Entire God Realm memiliki lapisan Golden Light Halo secara instan, God Realm Center di dalamnya, Life and Ruin 2 Seeds juga Rise of Light Big Release. Tembakan Creations Power, dengan God Realm Center Melt Togeter, attracting force yang lebih besar dari sebelumnya ada di Entire God Realm saat ini. Saat berikutnya, Tang San mengontrol God Realm, seperti meteor yang terbakar, dan sekali lagi bertabrakan ke arah tepi. Rumbel, Entire God Realm bergetar hebat, bahkan God Realm Center saat ini appears, posui, suara pecah. Kali ini, Tang San sudah menjadi strength dari unprecedented yang pecah dari without the slightest hesitation. Bahkan dengan biaya ini, tabrakan diluncurkan. Enam orang Tang San mengalami pendarahan pada saat yang sama, menggunakan solusi Blood of God mereka sendiri untuk merangsang God Realm Center untuk melindungi God Realm. Berhasil atau tidak, ini satu langkah. Tiba-tiba, Sudenly Cenged kacau asli di seluruh God Realm Center, semuanya tiba-tiba menjadi transparan. Alam semesta yang luas, bintang-bintang di langit, diproyeksikan dalam God Realm Center ini. Ya, mereka berhasil, sangat indah melihat perasaan alam semesta lagi. Pada saat pertama, saya hampir mencoba numerus God's full power. Hampir semua pantat saya duduk di tanah, bernapas dalam mulut besar dan mulut besar. Setiap orang memiliki warna yang luar biasa di mata mereka, dan bahkan mereka dapat dengan jelas melihat dari God Realm Center bahwa space-time turbulent flow abu-abu besar terbang menjauh dari kejauhan. Akhirnya, setelah tersapu oleh space-time turbulent flow begitu lama, akhirnya pada saat ini, mereka break free membelenggu space-time turbulent flow to see the light again. Saat ini, banyak orang di numerus God's bahkan menangis tanpa sadar. God of War Day Mubayi membantu Tang Wulin dari belakang, dan air mata mengalir di mata. Sukses, kami akhirnya berhasil. Bahkan Tang San sendiri, at this moment, memiliki perasaan having a live-less look in on size. Hari ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan, meskipun mereka tidak tahu di mana mereka berada dan seberapa jauh mereka dari the Uluo world asli, tetapi setidaknya mereka berasal dari space-time turbulent flow yang penuh dengan destruction aura, break away keluar. Di alam semesta yang normal, God Realm biasanya dapat menumbuhkan absorb all kinds of energies to replenish itself. Dan dia juga percaya bahwa selama dia bisa merasakan koordinatnya tetap di doluo kontinen, maka dia akan dapat menempatkan God Realm Bring It Back. Stasiun Tang San bangun, eyes flashed with light, dan tiba-tiba pergi ke hadiah Numerous Gods. Terima kasih, terima kasih to work with a common purpose, mari kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Selain beberapa orang di lingkaran inti, Numerous Gods lainnya semuanya bersemangat untuk tampil, terima kasih God King. Saat ini, Kohesi doluo God Realm adalah unprecedented. God Realm kauncil setiap orang sejak bencana datang, setiap God terlihat di mata clear. Numerous Gods of Elements datang ke Tang San dan menyuntikkan Divine Power sendiri ke Tang San paling mahal untuk membantunya memulihkan Divine Power. Ketahuilah bahwa semprotan Divine Blood sebelumnya telah merusak asal Tang San dan harus dirawat dengan baik. Namun, saat ini, apakah itu Tang San atau God lainnya, saya tidak peduli dengan konsumsi sebelumnya. Apa yang lebih menarik dari Break Away Space Time Turbulent Flow? Kali ini, Break Away ditakdirkan untuk memiliki kesempatan untuk kembali. Lebih penting lagi, God Realm dapat bertahan untuk waktu yang lama. Kehidupan God panjang, bahkan tanpa akhir, dan Space Time Turbulent Flow telah mengubah hidup mereka menjadi hitungan mundur. Sekarang Break Free dari Space Time Turbulent Flow, seperti yang dikatakan Tang San, mendapatkan kembali kehidupan baru. Dengan bantuan Numerous Numerous Elemental Gods, Tang San secara bertahap menstabilkan keadaan fisiknya dan menyesuaikan Divine Power-nya sendiri agar tetap kokoh. Ada senyum tipis di wajahnya, Tang San berkata, mari kita lihat di mana kita berada. Operasi Divine Power, injeksi ulang ke God Realm Center, Steriskei di Hub tiba-tiba menjadi jelas, tetapi saat ini, Tang San adalah fronit bawah sadar. Divine Power mengingatkan saya, further onward terasa, merasa bahwa ekspresinya salah, Jidong, Lai Yan, Raging Flames, Huo Yu Hao, Zhou Wei King, dan Rong Nian Bing juga bergegas menyuntikkan Divine Power ke God Realm Center untuk merasakan perubahan God Realm Center. Kali ini, semua orang adalah luk canges pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Mengapa God Realm Energy Konsumtion kami mempercepat? Zhou Wei King hampir berseru. Pernyataan ini keluar, dan tiba-tiba numerus, God sia-sia. Iya, Break Away memiliki Space Time Turbulent Flow, bagaimana bisa mempercepat konsumsi. Tidakkah seharusnya menyerap energi in the universe to replenish itself dan melengkapi God Realm Divine Power, sehingga God Realm secara bertahap mengembalikan penampilan aslinya. Tang San Solemli Sotit, jangan panik, mari kita tentukan apa yang terjadi di sini. Jelas? Ini bukan situasi normal in the universe. Seperti Supreme God dari Entire God Realm, Tang San sangat tenang saat ini. Dia sangat clear, dia tidak boleh panik, jika tidak, itu akan mengarah pada mentalitas numerus gods. Masalah Apirs, perselisihan sipil adalah hal yang paling mengerikan. Tutup mata Anda dan biarkan Divine Sense dan God Realm Center Melt Togeter perlahan-lahan menempatkan pemikiran Anda di luar dan rasakan situasi di sekitar Anda. Divine Sense ditempatkan di luar God Realm, meskipun God King, hanya dapat diamankan oleh God Realm Center di tempat yang tidak dikenal ini. Lagi pula, ada terlalu banyak yang tidak diketahui di in the universe, dan strength individu cukup kuat untuk melawan seluruh alam semesta. Ketika Divine Sense Tang San benar-benar meninggalkan God Realm, tiba-tiba mengejutkan seluruh tubuh. Dia terkejut menemukan bahwa pengamatan Outside World oleh Divine Sense benar-benar berbeda dari pengamatan Steri Sky oleh God Realm Center. Artinya, God Realm Center sedikit banyak. Itu sebenarnya bingung. Di dunia Divine Sense, Tang San pertama kali melihat sepotong Deep's Void. Bahkan jika Divine Sense-nya berada di bawah perwalian God Realm Center, ada juga perasaan bahwa itu hampir tidak bisa dihindari. Di dunia yang sia-sia ini, attracting force yang sangat besar datang dan dapat dilihat dengan samar. Saya tidak tahu seberapa jauh itu, ada cincin aura, dan sekarang God Realm ada di lingkaran ini. Tidak ada apapun di aura, ada kabut cahaya redup, dan pinggiran aura yang jauh samar-samar dapat melihat alam semesta Steri Sky. Dia mati di sini, Tang San tidak dapat membantu Suk Inabreat of Cold Air, karena, dia akhirnya tahu mengapa God Realm begitu kuat. Energi bodi juga terabsorpsi dan tidak bergerak, dan masih menghonsumsi dan menghonsumsi. Sebagai God King, ia dapat memeriksa semua buku di God Realm. Tang San clear ingat bahwa ada beberapa graffiti very big di In The Universe, tetapi tidak ada area celestial body. Fitur utama dari fenomena astronomi aneh ini adalah area ini sangat kuat. Medan magnet dan graffiti, yang secara konstan memfagositosis sejumlah besar materi antar bintang, beberapa zat akan berubah di sekitarnya untuk membentuk cincin debu tubuh ki, udara bundar. Ia memiliki banyak energi dan dapat memancarkan beragam radiasi sinar yang kuat. Efek hebat dari graffiti, cahaya juga akan membungkuk di sekitarnya. Ini adalah celestial body gelap dengan masa dan kepadatan yang besar setelah bintang itu runtuh. Namanya disebut, Black Hole. Black Hole seperti pemburu In The Universe, menyembunyikan keberadaan Anda kapan saja dan menangkap semua yang lewat. Black Hole, bukan sejenis solid body planet, tetapi berbagai fenomena, medan magnet, yang dihasilkan selama pergerakan alam semesta celestial body. Energi dan radiasi sinar utamanya disebabkan oleh gaya medan magnet karena kerapatan material penyusunnya. Sangat tipis, emisi cahayanya sangat lemah, jadi tidak mungkin mengamati bentuknya dari jarak yang jauh. Menurut bentuk dan sifatnya, ini benar-benar, Dark Magnetic Field Vortex Hall. Iya, Space Time Turbulent Flow lewat, bukan bintang, tapi atraktif power dengan EE-3EE terkuat di In The Universe, Black Hole yang bahkan lebih mengerikan daripada Space Time Turbulent Flow. Jika tingkat energi non-gut realm itu sendiri sangat tinggi, saya khawatir itu akan sepenuhnya dimusnahkan pada saat diserap ke Black Hole. Ini benar-benar hanya mulut harimau dan serigala. Black Hole, yang pasti lebih mengerikan dari Space Time Turbulent Flow. Meskipun aliran Turbulent Ruang Waktu sendiri akan menghabiskan energi alam dewa, ia tidak aktif, tetapi alam dewa terus-menerus memberikan dampaknya sendiri. Lubang hitam bisa berbeda. Black Hole sendiri memiliki kemampuan untuk memanaskan segalanya. Dalam Black Hole ini, bahkan jika God Realm memiliki banyak wali dewa mereka, itu dapat dipertahankan untuk waktu sementara, tetapi untuk waktu yang lama, jangan katakan bahwa tidak ada kemungkinan Break Free akan keluar. Akhirnya akan ditelantarkan. Jadi, jatuh ke Black Hole, tidak sebagus sebelumnya di Space Time Turbulent Flow, setidaknya dalam Space Time Turbulent Flow juga dapat menegaskan kekehidupan. Dalam Black Hole ini, saya khawatir itu tidak akan digunakan selama satu setengah tahun, God Realm akan dicairkan, dan tiba. Pada saat itu, banyak dewa tidak memiliki peluang untuk selamat. Ditemukan di Tang San bahwa God Realm ada di Black Hole. Ketika jantung tertekan, tiba-tiba, muncul beberapa perasaan yang berbeda dalam rasa ketuhanannya. Dalam posisinya, dia jelas merasa bahwa beberapa indera ketuhanan serupa tampaknya tersapu dari indera ketuhanan miliknya. Apakah Anda memiliki indera ketuhanan di Black Hole? Divine Sense hanya tersedia di liveform yang lebih tinggi. Bisakah dikatakan ada makhluk lain di dalamnya? Ketika Tang San ragu-ragu, beberapa Divine Sense yang telah dilalui dari Divine Sense-nya segera kembali, dan semuanya fokus pada Divine Sense-nya. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan indera ilahi ini cukup lemah, meskipun tidak sebagus itu sendiri, tetapi tidak ada kekuatan yang besar. Pendatang baru, akal ilahi memberikan ide. Komunikasi antara akal ilahi adalah yang paling sederhana. Anda tidak memerlukan bahasa atau kata yang sama sekali. Anda hanya perlu mengungkapkan makna Anda sendiri kepada clear, dan pihak lain dapat mengerti. Siapa kamu? Tang San Divine Sense dirilis, melepaskan pemikirannya ke beberapa Divine Sense yang disapu. Sepertinya itu alam dewa lain dari volume aliran turbulent ruang waktu. Salah satu suara terdengar, beberapa diucapkan dengan emosi. Tang San bahkan lebih aneh. Anda juga alam dewa. Dari alam dewa yang berbeda. Di mana Anda, di God Realm's Tomb, bahkan cahaya pun dapat ditelan, jadi Anda tidak dapat melihat kami. Hanya rasa ketuhanan yang nyaris tidak dapat saling dirasakan melalui berkat alam dewa. Situasi kami harus serupa. Secara akurat, di universe baru-baru ini muncul serangkaian malapetaka, banyak aliran bergolak semesta muncul, banyak Plain S. God Realm rusak. Ada beberapa God Realm yang kuat hampir tidak tertahan tetapi tersapu. Kita semua termasuk dalam kategori ini. Sepertinya Anda harus sama. Bolehkah saya bertanya, apa God Realm Anda? Ini adalah pemikiran rasa ketuhanan yang lebih lembut. Tang San menikmati saat itu, Anda bisa memanggil kami alam dewa Douluo. Alam dewa kami berasal dari tempat yang jauh. Di tempat kami, yang paling penting adalah planet bernama Douluo Star. Bagaimana dengan Anda? Ada lebih dari satu God Realm yang tertelan dalam Black Hole ini, yang membuat suasana Tang San sedikit lebih baik. Dikatakan bahwa kehidupan yang sama terhubung karena setiap orang menghadapi situasi seperti itu, mereka mungkin dapat saling membantu. Tunggu sebentar, jadi pertukaran di Black Hole Divine Sense terlalu mahal bagi kami. Anda dapat menyiapkannya terlebih dahulu. Nanti kami akan memberi Anda panduan koordinat. Anda dapat membaginya dengan akal ilahi, yang nyaman untuk berkomunikasi. Gagasan yang pertama kali dilewati telah berlalu lagi. Bagus. Tang San berjanji tanpa ragu sedikitpun. Dia tidak khawatir dengan jebakan ini, hanya secercah semangat pembagi, dia juga kalah. Lebih penting lagi, selama ada kesempatan, Anda tidak boleh menyerah saat ini. Divine Sense menarik kembali, dan gagasan Tang San kembali ke God Realm Center. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa mata semua orang di dekatnya. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, Situasinya tidak terlalu baik, tetapi tidak cukup buruk untuk tidak dapat diperbaiki. Kami berada di benda langit dengan gravitasi dan terabsorpsi. Namun dalam Celestial Bodi ini, saya menemukan ada God Realm lain. Mirip dengan situasi kami, mereka telah berkomunikasi dengan saya melalui akal ilahi. Kami akan berkomunikasi secara mendalam di masa depan, pertama memahami situasi di sini dan kemudian yang lain. Petik 2 Banyak dewa yang sangat berbeda, tetapi situasi ini jelas sangat buruk, tapi setidaknya bukan hasil terburuk. Menolak banyak dewa, hanya menyisakan Tang San di komite. Rong Nianbing bertanya pada Tang San, apakah masalahnya tidak baik? Tang San mengangguk, ini lubang hitam. Kami dihisap oleh Black Hole, tapi saya tidak menipu semua orang. Memang benar bahwa ada juga God Realm yang sama di Black Hole kami. Mereka akan memilikinya nanti. Saya perlu melihat situasi seperti apa mereka. Saya punya kesempatan untuk menjadi break away di sini. Dari komunikasi mereka dengan saya, seharusnya tidak sepenuhnya sia-sia. Jika tidak mereka tidak akan saya perlu berkomunikasi dengan saya, tunggu saja kematiannya. Petik 2 Saat Anda mendengar kata-kata Black Hole, semua orang terkejut. Terutama sebagai God King, saya juga membaca Jidong dan Lai Yan, Raging Flames Klasik. Semua itu adalah apa yang dimaksud dengan Black Hole yang jernih. Saya akan istirahat dulu, dan saya akan menggunakan Wisp of Soul untuk berkomunikasi dengan mereka nanti. Seperti yang saya katakan, Tang San duduk di tempat yang sama, terkondensasi dalam pandangan bagian dalam, dan memulihkan indera ketuhanan yang sebelumnya dikonsumsi dengan menggunakan God Realm Council. Rong Nianbing mengatakan, kami bekerja sama untuk membiarkan God Realm menyusut sebanyak mungkin, mengurangi kecepatan ditelan oleh Black Hole. Bagus, Jidong berjanji. Kelima orang itu mengangkat tangan pada saat yang sama, dan masing-masing probe menekan pusat alam dewa dan perlahan-lahan menyerapnya ke kekuatan ilahi. Kecemerlangan Yin Yun muncul sekali lagi di God Realm Council, dan cahaya lembut menyebar, seluruh alam dewa perlahan-lahan menambah sedikit getaran, membuat kerapatan perlindungannya bahkan lebih besar. Hanya dengan cara ini, kecepatan ditelan akan lebih lambat. Kekuatan God Realm itu sendiri sangat besar, dan tingkat energinya di luar yang sekuler, mengandung kekuatan penciptaan dan kehancuran di awal alam semesta, sehingga dapat bertahan sementara di Black Hole. Di alam dewa, tidak ada perasaan saat ini. Selama kain kafan God Realm tidak runtuh, interior tidak akan terpengaruh. Namun, tanpa suntikan sumber energi dunia luar, energi God Realm sendiri akan habis dengan cepat atau lambat, dan pada saat itu, semuanya akan hancur di dalam Black Hole. Tang San memiliki cahaya emas halo yang samar, duduk di sana seperti patung, dahi, trisula-trisula emas yang samar-samar, menggunakan super divine tool si God Trident untuk menyingkat soul power sendiri, tidak diragukan lagi hasil terbaik. Ada perasaan induktansi diri, Tang San duduk di sana dan tidak bergerak, pola trisula emas didahi tiba-tiba menyala, cahaya kemasan diproyeksikan di udara, cahaya kemasan terkondensasi, dan momen kung fu telah berubah menjadi kecil. Penampilannya humanoid, tetap sama dengan Tang San itu sendiri, tetapi seluruh tubuhnya berwarna emas, dan sangat padat, seperti emas yang diukir. Dia berdiskusi di sana, menganggup ke rong Nian Bing lima orang, lalu bergoyang dan berubah menjadi bor mirip kilat kemasan hingga pusat alam dewa menghilang. Tang San Wisp of Soul yang dibor ke God Realm Center, tiba-tiba menyatu dengan perasaan hangat dan lembut, God Realm Center adalah keseluruhan God Realm Skor, Immortal Spirit Key Internal adalah yang paling murni, tetapi juga terhubung ke setiap sudut Entire God Realm, Two Protection God Realm juga mengontrol God Realm. Pada awalnya, ketika God of Ruin memberontak, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kunci God Realm Center. Jika tidak, bahkan jika ia God King, ia tidak akan bisa menolak di depan God Realm Center. Dalam God Realm Center, Wisp of Soul Tang San secara bertahap menghasilkan sembilan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, hitam dan putih, membuat tubuh emas Wisp of Soul sendiri terlihat lebih cantik. Kesadaran, Wisp of Soul Divine Sense tertahan, dan cahaya kemasan meledak di mata ganda. Keseluruhannya berkurang sepertiga, dan energinya benar-benar diserap. Kemudian, halo sembilan warna mengembun dan menyusut menjadi lingkaran. Warna Light Will. Momen selanjutnya, perubahan Tang San Divine Sense dalam pikiran, cahaya dan bayangan flash, ia telah mencapai dunia luar. Di luar God Realm adalah Black Hole. Ketika Avatar tersebut baru saja meninggalkan God Realm, Tang San hanya merasa bahwa attracting force yang mengerikan tiba-tiba datang dari segala arah. Itu adalah energi yang tak terlukiskan, bukan penghancuran, atau murni melahap. Penuh dengan keserakahan menelan, Tang San tahu bahwa bahkan di Black Hole, bahkan cahaya ditelan, apalagi yang lain. Dalam lingkungan ini, bahkan God tidak dapat bertahan. Warna kesembilan dari Halo Brilliance 9 warna Wisp of Soul berkedip, dan topeng digunakan untuk melindungi Wisp of Soul-nya. Meski begitu, topeng terus berkedip, mengandalkan inti Divine Power dari God Realm. Melahap, Divine Sense terbang saat ini, dekat dengan Divine Sense sekitar Tang San, tangan kanan Tang San, buka celah, lalu perkenalkan Divine Sense. Divine Sense ini tidak memiliki ide, seperti garis yang tidak terlihat, menarik Wisp of Soul dari Tang San. Gagasan terhubung dan menyelesaikan boot dalam sekejap. Pada level tertentu, banyak hal yang terhubung, Rise of Light berkedip, Divine Sense Tang San berkedip di Black Hole ini, menghilang tanpa jejak. Traksi Divine Sense, sebanyak mungkin Tang San untuk menyusutkan energi God Realm Center ke dalam, dekat dengan Wisp of Soul mereka sendiri. Sebanyak mungkin untuk mengurangi dampak Black Hole pada diri mereka sendiri. Untuk God, Divine Sense adalah keberadaan yang sangat berharga, dan butuh waktu lama bagi kultivasi untuk pulih bahkan jika itu adalah kerugian. Sekarang God Realm tidak memiliki energi kosmik eksternal untuk ditambahkan, dan tidak ada kepercayaan akan keberadaannya. Tang San bahkan lebih takut untuk membiarkan konsumsi Divine Sense-nya. Karena itu, alih-alih menggunakan lebih sedikit Divine Sense, ia menggunakan lebih banyak Divine Sense untuk membuat Divine Sense itu sendiri lebih tangguh, jadi ia berhasil kembali. Bagi mereka yang memilih Divine Sense mereka sendiri, Tang San tidak terlalu khawatir, alasannya sangat sederhana. Black Hole adalah serangan non-diskriminatif, sama untuk keberadaan apapun. Sebelum berkomunikasi dengan Divine Sense itu, Tang San dapat merasakan bahwa sifat Divine Sense ini sangat mirip dengan diri mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa situasi setiap orang harus serupa, dan mereka semua adalah korban. Dalam hal ini, bahkan lebih tidak berarti untuk menyerang satu sama lain sekarang, apalagi hanya Wisp of Soul. Bergerak di Black Hole benar-benar sangat sulit. Meskipun hanya Divine Sense, dan tidak ada entitas, dalam proses perpindahan kecepatan tinggi, Tang San jelas dapat merasakan bahwa konsumsinya secara bertahap meningkat, hampir setiap poin dan setiap detik dinaikkan dalam kelipatan geometris. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat mengerikan. Itu benar-benar tidak terbayangkan sebelum benar-benar dialami. Sejak Become Agat, bahkan dalam proses dipenjara oleh God of Ruin, Tang San belum menghasilkan seperti ini. Merasa, ini adalah ketakutan yang nyata, berasal dari sumbernya, seolah-olah itu akan hilang kapan saja. Ketakutan pada Tang San semakin kuat dan kuat, dan God Rilam Center telah memberinya Protective Force mulai goyah. Tiba-tiba, pertempuran berubah dan langit berubah. Tekanannya tiba-tiba dan ringan, dan Attracting Force di sekitarnya langsung hilang. Pada saat ini, Tang San tidak bisa tidak memiliki rasa rilis yang kuat. Light Wheel yang dibentuk oleh God Rilam Center di aglomerasi ulang dan 9 Halo menyelimuti amplop, membuat Divine Sense miliknya langsung menjadi lebih solid. Ini, Tang San terkejut menemukan bahwa setelah pengisapan Black Hole, Divine Sense-nya menjadi lebih solid. Ketahuilah bahwa dia sekarang adalah generasi God King, kultivasinya, Divine Sense-nya, telah mencapai puncak God Rilam. Perasaan kenaikan seperti itu, dia belum tahu berapa tahun belum mengalami. Jangan tunggu dia merasakan hal-hal ini secara mendalam, semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, bukan lagi kegelapan, dan ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia tidak bisa tidak kaget dengan semua ini. Itu bahkan mengejutkan, karena dia melihat Planet S dan melihat lebih dari satu Planet S. Meskipun Planet S ini besar dan kecil, dan pengaturannya terlihat aneh, tetapi ini adalah keberadaan nyata. Secara akurat, ini bukan Planet S tetapi satu God Rilam mengembun menjadi mirip dengan Planet S hampir dekat dengan entitas. Jumlah Planet S agak aneh, yang paling mencolok adalah tiga di sebelah kiri. Ketiga Planet S ungu hitam ini adalah yang terkecil, tetapi mereka dikelompokkan bersama untuk membentuk segitiga, di tengah segitiga. Ada juga kegelapan seperti pusaran air, dan itu memberi orang perasaan, bahkan lebih seperti Black Hole kecil. Tiga Planet S ungu hitam perlahan-lahan bergerak di sekitar Black Hole kecil ini. Di sampingnya, adalah God Rilam biru-hijau. Di antara semua God Rilam ini mirip dengan Planet S, volume keseluruhan God Rilam ini adalah yang terbesar. Lingkaran biru-hijauan membayangi, dan ada cahaya samar di dalam lampu listrik golden, yang terlihat sangat aneh. Semua God Rilam sepenuhnya diatur dalam sebuah cincin, yang terlihat seperti magic array yang aneh, dan ruang yang baru saja dimasukkan Tang San berada dalam jangkauan mereka. God Rilam seperti Planet S ini masing-masing memancarkan Rise of Light mereka sendiri, yang bersama-sama menopang topeng murni, dan di dunia Black Hole ini, membentuk lingkaran kecil yang mirip dengan bagian dalam. Selain dua God Rilam yang pertama, God Rilam ketiga berwarna putih, halo putih mengjulang, dan holy aura, yang sangat akrab dengan Tang San, mengjulang. Permukaan God Rilam seperti awan yang tertutup awan, mengalir, mengjulang. Beri orang rasa afinitas. Kedua God Rilam sesudahnya tampaknya agak mirip. Tepatnya, mereka mirip dengan God Rilam di mana Tang San berada. Dari keseluruhan titik minat ki udara, jauh lebih lemah dari douluo God Rilam, tetapi pada dasarnya serupa, semua berwarna. Kabut itu seperti solid body planet. Tanda pisah-tanda 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 hubung. Komplemen tadi malam, God Rilam terakhir adalah yang paling unik, karena membawa suara ke ruang independen ini, suara dengungan yang menyenangkan dari God Rilam ini dari waktu ke waktu, God Rilam sendiri adalah yang terkecil, tetapi dalam volume kecil ini di antara mereka, itu terombang ambing lingkaran halo. Di antara semua enam God Rilam di ruang independen ini, tampaknya didasarkan pada itu. Semua enam Divine Power di seluruh ruang dicampur sempurna di bawah efek suara ini, menolak streng dari outside world Black Hole. Sepertinya itu benar, Tang San yang mana adalah kultivasi. Setelah kejutan singkat, hal pertama yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa keberadaan ruang independen ini sangat luar biasa. Di ruang ini, meskipun God Rilam's power ini masih secara bertahap ditelan oleh Black Hole, mereka laju menelan jauh lebih lambat, dan itu harus serupa dengan kecepatan di mana Douluo God Rilam ditelan dalam Space Time Turbulent Flow. Dengan kata lain, di sini, mereka tidak akan memiliki banyak masalah dalam waktu singkat. Selamat datang di God Rilam's Tomb. Suara yang jelas terdengar, dibandingkan dengan ide transmisi Divine Sense sebelumnya, perlu untuk lebih membersihkan. Arise of Light menyala, sosok yang menyelinap apir setidak jauh dari depan Tang San, mengenakan jubah putih, gayanya sederhana, terlihat seperti berusia 27 atau 8 tahun, terlihat sangat tampan, tetapi juga ada pesona indah yang mengelilingi tubuh. Manusia, Tang San berkata dengan sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini ada di alam semesta. Dia berpikir bahwa ini juga keberadaan God Rilam, mungkin jenis makhluk yang berbeda. Tanpa diduga, yang pertama dia lihat adalah manusia, yang juga membuatnya secara tidak sadar merasa sedikit penuh kasih sayang. Pemuda kulit putih sedikit tersenyum, iya, jalannya puluhan ribu, dengan cara yang sama. Tingkat God, pada kenyataannya, hanya manusia yang bisa mencapai keadaan seperti itu. Bahkan jika itu bukan manusia, kultifasi akhirnya akan menjadi penampilan manusia kita. Kedua pihak berkomunikasi melalui Divine Sense, jadi tidak ada hambatan bahasa. Tang San sedikit memenggal kepala, itu juga benar, tetapi saya telah melihat begitu banyak orang di bidang yang sama untuk pertama kalinya. Anda bilang ya, kami juga dibesarkan oleh Space Time Turbulent Flow. Tapi saya tidak berharap bahwa dalam Black Hole ini di antara mereka, ada dunia magis. Petik 2, Dengarkan dia, ekspresi pemuda kulit putih telah menjadi agak sepi. Gambar Ki Udara hari ini adalah cara untuk mencari tahu setelah God Realm dikorbankan. Ini hanya penundaan yang lama. Ini belum dikonsultasikan. Nama, Petik 2, Tang San melihat tamu Nyaki Udara, secara alami tidak akan menyembunyikan apapun, nama saya Tang San, God Realm saya, saya katakan sebelumnya, ini disebut Douluo God Realm. God's Position saya, Si God. Pemuda kulit putih sedikit dipenggal. Di Ye Yinzu berikutnya, God Position adalah piano. Semua orang memanggil saya Sider Emperor. Tang San tertegun, Sepertinya ritme indah yang kamu mainkan. Dia sudah merasakannya sebelumnya. Pemuda kulit putih ini berasal dari planet S, yang dia pikir adalah pusatnya. White Uthroat, pengunjung adalah tamu. Saya akan duduk bersama saya terlebih dahulu. Saya juga akan mengundang God King lainnya. Satu lagi sekutu selalu baik untuk kita. Kemungkinannya akan menjadi satu lagi. Poin. Petik 2, Dengarkan dia ketika dia berbicara tentang peluang, Tang San tidak bisa menahan diri untuk merasa bergerak. Jika ada kesempatan, maka bagi mereka, tidak diragukan lagi itu adalah hal terbaik yang paling baik. Tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia tidak bisa terlalu bersemangat untuk muncul tanpa mengetahui yang lain. Sider Emperor Ye Yinzu memberi isyarat untuk bertanya, bergoyang, dan terbang menuju God Realm-nya. Cahaya putih dilepaskan darinya, secara alami tertarik pada Tang San. Tang San tidak perlu melakukan apa-apa. Itu akan alami ikuti dia untuk terbang. Divine Sense secara alami menyerap energi dalam ruang yang terdiri dari 6 God Realm, yang sebelumnya diam-diam dipulihkan selama penerbangan karena pengaruh Black Hole. Ketika saya akan terbang ke Sider Emperor God Realm, Ye Yinzu tiba-tiba melihat kembali pada Tang San dan berkata, Divine Sense Anda benar-benar kuat. Sepertinya induksi kami sebelumnya tidak salah. God Realm Anda sangat kuat. Tang San berteriak, tetapi juga tidak mungkin untuk menghindari nasib dibawa ke sini oleh Space Time Turbulent Flow. Ye Yinzu tersenyum ringan, dan cahaya putih menyala. Saat berikutnya, Tang San dan dia sudah tiba di satu tempat. Rumput hijau di sekitarnya, aroma samar-aroma muncul ke permukaan, dibandingkan dengan Istana Douluo God Realm, jauh lebih sederhana. Ada hutan bambu besar di sekitar, dan tempat mereka sekarang adalah halaman kecil yang dikelilingi oleh bambu. Ada 7 atau 8 rumah bambu di halaman, dan semuanya terlihat penuh gaya pastoral. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua bambu samar-samar berwarna biru dan hijau, dan bagian dalamnya sepertinya berisi kehidupan ki udara yang tidak ada habisnya. Pintu depan rumah bambu terbuka, dan seorang gadis muda mengenakan gaun kuning pucat dan seorang gadis yang cerah terlihat dari dalam. Ketika saya melihat Tang San, dia tidak mengungkapkan apapun surprise look, hanya mengangguk kepadanya, dan kemudian berkata kepada Ye Yin Zhu, Datanglah ke para tamu. Saya akan menyiapkan rebung dan rebung untuk menghibur. Melihatnya, Ye Yin Zhu penuh cahaya lembut di matanya. Bekerja keras, Surah Surah tersenyum dan keduanya menggoda, dia berbalik dan pergi. Ye Yin Zhu ini untuk Tang San, ini istriku Surah. Tolong. Seperti yang dia katakan, dia memberi isyarat pada Tang San. Pada saat ini, pintu rumah bambu lain dibuka di sebelah. Dari dalam, seorang gadis muda yang tampak lebih tua dikirim ke Ye Yin Zhu, Yang Gong, datang ke tamu, Halo, saya Anya. Pesona Anya tidak pernah di bawah surah sebelumnya, dan yang aneh adalah telinganya runcing. Sepertinya itu bukan manusia biasa. Dia memiliki perasaan jenius. Keindahan elegan ditambahkan ke hutan bambu yang bangga. Beberapa mata bergerak. Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ye Yin Zhu secara alami berjalan dan memeluknya dengan lembut. Adik Anya, aku akan menghibur tamu. Kaka Anya, mari kita lihat bagaimana kinerja Shizu Shenzhen. Pintu rumah bambu lain dibuka, dan seorang gadis muda yang masih cantik dari dalam, gaun istana, mulia dan anggun, tetapi senyum yang pandai, dengan sedikit rasa yang hidup. Anya tersenyum dan berkata, Yah, Hai yang sudah pergi, mari kita pergi dan melihat. Tapi siangluan, Anda mungkin harus mengubah kantuk Anda. Siangluan memuntahkan lidahnya, siapapun yang membuat tubuh ini bukan milikku. Aku selalu merasa lelah ketika aku kurang tidur. Anya berjalan mendekat dan meraih tangannya dan menoleh ke Tang San. Tamu itu lambat, kami punya sesuatu, pergi bekerja dulu. Setelah itu, ia mengambil gadis bernama siangluan dan berjalan cepat. Pergi. Mata siangluan sedikit penasaran untuk melihat Tang San, berbisik kepada Anya, tamu ini belum pernah melihatnya, light wheel di belakang kepalanya cukup bagus. Anya menariknya, dan mereka berdua keluar dari halaman dan melayang pergi. Batuk, mereka semua adalah istriku, ada satu lagi yang disebut hayang, sementara tidak. Ye Yin Zhu berkata sedikit malu, dia secara alami dari mata aneh Tang San, Ye Yin Zhu itu mengatakan bahwa dia memiliki empat istri, dan suasana hati Tang San bahkan lebih aneh. Saya tidak dapat membantu tetapi mengatakan, bisakah Anda mencintai masing-masing dari mereka secara setara. Dia adalah orang jahat yang hanya mencintai Xiaowu dalam hidupnya. Saya berpikir bahwa ketika saya masih dikultifasi memperbaiki Douluo Kontinen, ada banyak wanita di sekelilingnya, tetapi dia tidak pernah tergoda. Pada saat itu, Huliena, Kian Renswe, yang mana bukan wanita cantik, tetapi Tang San selalu dapat menahan hati, selalu hanya suka Xiaowu satu orang. Jadi, ketika dia mendengarkan Ye Yin Zhu mengatakan bahwa dia memiliki empat istri, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Ye Yin Zhu tersenyum masam, ini adalah cerita yang panjang. Saya hanya berpikir bahwa saya akan mencintai seseorang dan mencintai hidup saya. Tetapi seringkali saya tanpa sadar. Kadang-kadang Anda tidak ingin mencintai atau tidak. Cinta, seorang wanita telah membayar hampir segalanya untuk Anda, bahkan membayar seumur hidup. Bisakah Anda tetap meninggalkannya? Petik 2, Tang San mengangkat bahu dan berkata, setiap orang memiliki hidup mereka sendiri. Ini adalah hidup Anda, Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya. Ye Yin Zhu berkedut di sudut mulutnya dan berkata, saya tidak ingin menjelaskannya, tetapi karena ada orang lain yang Anda lihat nanti, mereka memiliki lebih dari istri saya, terutama. Dia hanya mengatakan bahwa mata Tang San sedikit bergerak, dan pikiran bawah sadar beralih untuk melihat ke langit. Dalam sekejap, Ruiki Udara Ribu, Seven Colored Auspicious Cloud mengambang di udara. Di atas Seven Colored Auspicious Cloud, ada orang yang pingsan berdiri sendirian. Pria ini mengenakan baju besi emas, memegang tongkat panjang. Ketika mata Tang San jatuh ketika dia berada di tubuhnya, tiba-tiba dia merasakan tatapan tajam. Tanpa sadar ditarik oleh tongkat panjang di tangannya yang bisa able to support both heaven and earth. Ye Yin Zhu tertawa dan berkata, dia selalu anak yang akut. Saya benar-benar mengatakan siapa yang akan datang. Seven Colored Auspicious Cloud Rise of Light berkedip, Saat berikutnya, sosok golden telah jatuh di depan Tang San dan Ye Yin Zhu. Penampilan rompi baju besi sebelumnya memudar, berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah biru. Dia terlihat seperti usia Ye Yin Zhu, tubuhnya lebih tinggi, sosoknya kokoh, alisnya memiliki tingkat aroma tertentu, dan jubah cian memiliki awan yang mempesona piao-miao, sama seperti makhluk hidup. Dibandingkan dengan introversi Zither Emperor Ye Yin Zhu, minat ki udara orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga tidak memiliki arti untuk ditutup-tutupi, seperti matahari yang menyilaukan. Setelah mendarat, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Divine Sense dari Tang San. Suaranya seterang gema, solemnly sotid, eksternal, Anda berani melepaskan begitu banyak Divine Sense, Anda tidak takut dibunuh oleh kami. Apakah ini mengguncang sumbernya? Petik 2 Ini berbeda dari kelembutan Ye Yin Zhu. Ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki potensi ki udara yang agresif. Alis Tang San sedikit, dan berkata, Anda dapat mencobanya, lihat apakah Anda memiliki kemampuan ini. Orang itu datang ke, haha, dan tersenyum, tentunya, saya punya nyali. Dalam Hailong ini, semua orang memanggil saya Immortal Emperor. Immortal Emperor Hailong, melihat orang ini, Tang San berpikir dalam hatinya, orang ini benar-benar memiliki ringkasan only isalbi immortal ki udara. Sigat Tang San, Tang San berkata dengan lemah. Hailong berkata, Anda hanya memiliki Divine Sense di sini, Anda tidak akan menemukan Anda berlomba. Ye Yin Zhu, mengapa Anda tidak mengundang tamu ke dalamnya? Ye Yin Zhu tidak bisa menahan tawa, Anda disebut anti-pelanggan. Jika Anda tidak melihat Anda, kami sudah di dalam. Saat ini, silakan masuk. Tang San dan Hailong mengikuti Ye Yin Zhu ke dalam rumah bambu. Tata letak di dalam rumah bambu sangat sederhana, ini jelas ruang tamu, gelang kecil, dan beberapa kursi bambu. Dapat dilihat bahwa Zeder Emperor sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hailong berkata, Setiap kali aku mendatangimu, aku akan merasa malu. Terkadang, hal-hal murni benar-benar bagus. Tidak seperti aku, tidak mudah untuk bersembunyi. Ye Yin Zhu tertawa dan berkata, Itu karena istrimu terlalu banyak. Hailong tersenyum, Ya, saya menyesal. Saya tidak bisa menyesal. Saya tidak menganggapnya sebagai kentut. Sepertinya saya bahwa Immortal Emperor only pertama Salbi Immortal saya seperti tinggi, setiap hari Kiong Lo Yu Yu, Kiong Ye Yu Ye, tetapi siapa yang tahu hatiku? Di rumah, saya tidak punya posisi sama sekali. Saya dipimpin oleh Piao Miao. Mereka disebut persatuan yang tulus. Anda tidak tahu? Saya tidur setiap malam dan mereka diatur oleh mereka. Mereka tidak bisa dilanggar. Kalau tidak, mereka akan siapa yang peduli dengan saya? Apa yang saya maksud dengan Immortal Emperor ini? Petik 2. Tang San menolak perasaan ingin tertawa, berkata, Saya tidak memiliki masalah ini. Saya hanya punya satu istri. Hanya tinggal bersamanya setiap hari. Lebih baik berbicara tentang bisnis. Saya mendengar Anda menyebutkan Gatri Lem Stum sebelumnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Ye Yin Zhu dan Heilong saling memandang. Heilong berkata, Anda mengatakannya. Pikiran Anda adalah yang paling jelas. Zidara Emperor menganggup dan wajahnya menjadi kental. Seperti yang kami katakan sebelum pertukaran Divine Sense, saya tidak tahu mengapa. Alam semesta tiba-tiba apir sememiliki bencana. Dan turbulensi yang disebabkan oleh bencana ini telah menyapu banyak star territory. Kita semua itu adalah korban. Sepertinya Anda harus sama. Petik 2. Tang San menganggup. Tepat sekali. Space Time Turbulent Flow datang sangat tiba-tiba. Kami hanya punya waktu untuk menjaga Gatri Lem, dan kemudian kami Space Time Turbulent Flow sweep away. Sulit menemukan peluang untuk break away, tetapi diserap oleh Black Hole ini. Ye Yin Zhu berkata, maka situasi kami mirip. Setelah saya membuat tingkat tertentu pemurnian kultifasi, saya menyublimasi diri saya sendiri dan kemudian menciptakan Gatri Lem saya sendiri. Gatri Lem saya berukuran kecil, tetapi jumlah Gat kecil, intensitas energi keseluruhan. Oke, jadi saya melindungi diri saya sendiri. Menurut penilaian kami nanti, dalam Space Time Turbulent Flow ini, saya tidak tahu berapa banyak Gatri Lem yang lebih lemah yang jatuh. Ini benar-benar bencana yang mengerikan. Petik 2. Tang San bertanya, saya melihat Anda memiliki 6 Gatri Lem di sini. Tidak adakah yang tahu dari mana Space Time Turbulent Flow berasal? Ye Yin Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya dugaan samar. Menurut apa yang kita ketahui? Ditambah dugaan kita, harus ada perubahan drastis plane S appears yang sangat kuat, bahkan bencana besar, lalu menghasilkan energi dalam jumlah besar untuk membentuk aliran turbulen. Aliran turbulen di Inde Universe ini tidak tahu mengapa itu ditingkatkan, dan akhirnya berubah menjadi Space Time Turbulent Flow yang tak terhitung jumlahnya di Inde Universe. Space Time Turbulent Flow ini secara bertahap akan menghilang ke alam semesta setelah periode waktu tertentu, tapi kami jatuh dan menjadi korban. Petik 2. Dengarkan dia, Tang San dengan cepat menganalisis pikiran, kecelakaan besar plane S. Seberapa kuat plane S untuk melakukan ini? Heilong ditambahkan, menurut penilaian kami, itu besar plane S seharusnya lebih penting dari kita Gatri Lem keberadaan. Secara sederhana, kami adalah ini Gatri Lem andalkan apa yang Anda kendalikan planet S, mengandalkan Star Territory dan bertahan hidup, dan seiring berjalannya waktu, kita adalah mereka Gatri Lem secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Melalui akumulasi terus-menerus, Gatri Lem akan juga menyublim dan akhirnya menjadi lebih tinggi live form kami. Gatri Lem juga akan menjadi benar-benar stabil planet S, hanya lebih dari biasanya planet S kehadiran yang jauh lebih kuat. Meskipun kita belum pernah melihat keberadaan seperti itu, dapat dipastikan bahwa keberadaan ini pasti. Mereka dipanggil Gatri Lem, atau apakah itu Gat Star? Jika satu Gat Star aktif apir semaka, bencana besar kemungkinan akan memengaruhi alam semesta yang besar. Penilaian kami dari ini, Jalan Tang San, analisis Anda sangat masuk akal. Ada catatan serupa dalam buku Gatri Lem kami. Karenanya, tujuan pengembangan Gatri Lem adalah menjadi Gat Star yang dapat distabilkan di alam semesta, atau apakah superplanet S. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Gat of Ruin asli. Alasan mengapa Gat of Ruin ingin memperluas Gatri Lem adalah untuk merealisasikan Gat Star sesegera mungkin. Jika Douluo Gat Rilem bisa menjadi Gat Star, apalagi aliran turbulen dari kekuatan semacam ini sebelumnya, bahkan jika kuat, tidak mungkin untuk memasukkannya sweep away. Pada saat itu, planet S seperti Douluo Kontinen, serta planet S di mana Layan, Raging Flames, Jidong, Zou Weiking berada, akan menjadi satelit Gat Star. Dan Gat Star akan menjadi pusat dari satelit ini, mirip dengan bintang, bukan bintang, menjadi puncak in the universe, cukup untuk dibandingkan dengan bintang, dan dapat dikendalikan sendiri. Kecepatan evolusi Douluo Gat Rilem sangat cepat. Jika tidak ada bencana seperti itu, biarkan Gat of Ruin menyelesaikan ekspansi. Kemudian, setelah puluhan ribu tahun, mungkin itu benar-benar dapat mencapai Gat Star, mungkin Gat Star ada, cukup untuk melindungi Star Territory. Namun, untuk hukum alam semesta, Gat Star seperti penyuling kultivasi, kultivasi yang menyempurnakan Bikama Gat, dan akan menghadapi banyak kesulitan. Sama seperti saat ini, Space Time Turbulent Flow yang mereka temui hampir akan membuat entire Gat Rilem kecelakaan untuk itu. Heilong mengatakan, situasi kita semua mirip. Itu tersapu di bawah pengaruh Space Time Turbulent Flow, dan ditarik keluar dari aliran Turbulent oleh Black Hole ini. Ketika kami pertama kali datang, setidaknya ada beberapa Black Hole ini. Sepuluh Gat Rilem dimusnahkan, dan mereka yang selamat semuanya cukup kuat. Semua orang melalui pertukaran Divine Sense, terorganisir secara spontan, membutuhkan waktu lama, dan sekarang memiliki skala saat ini. Meskipun masih tidak dapat menyelesaikan masalah, sama akan menuju kehancuran, tetapi setidaknya saat ini akan menjadi lebih lama. Petik 2, Tang San menganggup, menunggunya untuk melanjutkan. Ye Yinzu tersenyum sedikit, karena Anda juga adalah korban yang sama, maka kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga kami, setidaknya untuk menambah vitalitas pada Gat Rilem Stum ini. Dan semua orang dapat melakukan pemanasan dan dapat waktu kegigihan juga akan menjadi lebih lama. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Tang San. Petik 2, Tang San tidak setuju. Saya sangat berterima kasih kepada dua orang atas kebaikan mereka, tetapi hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah, jika saya bergabung, apakah ada persyaratan? Ye Yinzu sedikit tersenyum. Pasti ada beberapa persyaratan. Jika Anda menambahkan Gat Rilem, Anda perlu mendengarkan penugasan keseluruhan semua orang. Selain itu, Anda perlu melepaskan sebagian Gat Rilem's power Anda dan mengintegrasikannya ke seluruh Locking Gat Array kami. Hanya simpan dan Gat Rilem Divine Power lainnya pada tingkat yang sama untuk mencapai keseimbangan, hanya dengan cara ini, Locking Gat Array dapat tetap utuh. Petik 2, Tang San segera memahami arti dari kata-katanya. Yaitu, jika kita bergabung di sini, kita perlu menyumbangkan beberapa Divine Power, sehingga Gat Rilem dan Gat Rilem Anda berada pada tingkat energi yang sama, bukan? Petik 2, Heilong berkata, inilah masalahnya. Locking Gat Array kami uji untuk waktu yang lama, dan kehilangan beberapa Gat Rilem di dalamnya, dan akhirnya menyelesaikannya. Dan Gat Rilem yang rusak di Black Hole diserap, dan akhirnya dapat dibentuk. Semua orang telah membayar banyak dalam proses ini. Lagi pula, Anda adalah Newcomer, jadi Anda harus membayar untuk itu. Selain itu, hanya Gat Rilem yang dapat menyeimbangkan satu sama lain untuk menjadi bagian dari Locking Gat Array. Petik 2, Tang San bertanya dengan tenang, jika kali ini Gat Rilem yang tidak sebagus masing-masing Gat Rilem individu Anda. Apakah Anda bertanggung jawab untuk memberi umpan balik? Ye Yin Zu Sait Resolutely, ini masalahnya. Selama itu dapat mematuhi Locking Gat Array kami dan mempertahankan Gat Rilem-nya tetap utuh, jika Gat Rilem tidak cukup kuat, kami akan berkonsentrasi pada strength setiap orang untuk mengembalikannya, bahkan jika itu dilarutkan oleh beberapa Divine Power, biarkan bergabung. Lagi pula, satu lagi Gat Rilem akan membuat Locking Gat Array lebih stabil. Petik 2, Tang San menatap Ye Yin Zu, Ye Yin Zu tertegun, wajahnya tenang. Setelah dua orang berada dalam pandangan penuh, Tang San mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tapi itu penting. Saya tidak bisa menjawab Anda sekarang. Saya perlu kembali dan berdiskusi dengan mitra kami. Garis miring, Ye Yin Zu berkata, inilah yang seharusnya. Kami hanya memberi tahu Anda situasi dasarnya. Jika Anda bersedia, kami akan menggunakan Locking Gat Array untuk mengambil Gat Rilem Anda. Setelah memastikan keamanan Anda sendiri, mari kita bicara tentang pemisahan energi. Petik 2, Tang San berkata, saya ingin tahu, siapa yang bertanggung jawab atas aliansi yang Anda bangun sekarang. Atau apakah ada organisasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan? Ye Yin Zu mengatakan, saat ini, situasi kami di sini adalah 6 Gat Rilem masing-masing meluncurkan perwakilan Gat, total 6 Gat King, dan bersama-sama mengendalikan entire Gat Rilem. Jika saudara Tang San tiba, maka itu harus yang ketujuh. Ketika sesuatu terjadi, kami akan memilih untuk memutuskan untuk merespons. Petik 2, Tang San, ya, tidak ada Gat Rilem yang bisa memimpin semuanya di sini. Tentu saja, Heilong berkata, apakah Anda pikir semua orang akan bebas dipimpin oleh orang lain? Ketika Heilong mengatakan kalimat ini, minat Ji Aoki, udara tubuh jelas dilepaskan. Tang San menghela nafas dan berkata, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang akan memutuskan. Jika Anda melanjutkan ini, Anda hanya bisa menunggu, Wajah Ye Yin Zhu berubah sedikit. Dia tidak berharap orang luar melihatnya begitu transparan. Bahkan, aliansi sementara mereka memang menjadi masalah. Itu karena tidak ada yang mematuhi siapapun. Saat ini, tidak ada yang bisa meyakinkan semua orang. Dan untuk dapat membuat keputusan dalam waktu dekat, dan untuk menemukan secercah kehidupan, mereka sekarang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, suara agak rendah datang. Masalah ini, kami akan menyelesaikannya secara alami dan menyelesaikannya. Jika Anda bersedia bergabung, itu akan secara alami menjadi bagian dari solusi bersama kami. Saya pikir, sebenarnya Anda tidak punya pilihan. Petik 2. Pintu terbuka, seorang pria jangkung berjalan dari luar, tubuh Heilong tidak pendek, tapi ini bahkan lebih tinggi daripada Heilong, yang lebih baik daripada Tang San. Ketinggian Tang San mirip dengan Heilong. Sosok cepat, bahu lebar. Saat dia berjalan ke dalam ruangan, perasaan penindasan dan panas yang membara meningkat. Orang ini memiliki rambut merah pendek, dan matanya sekuat dia. Dia tidak memiliki belenggu yang sama dengan Heilong, tapi secara alami dia memiliki semacam keagungan. Apakah kamu pikir kita tidak punya pilihan? Tang San menghadapnya, dan matanya tidak terguncang oleh tekanan dari sisi lain. Ya, kamu tidak punya pilihan. Bisa dimusnahkan di Black Hole, atau bergabung dengan kami untuk mencari secercah kehidupan, pria berambut merah itu berkata pelan. Kehidupan lini pertama. Lalu aku ingin tahu, apa garis kehidupan ini? Tanya Tang San. Pria berambut merah itu berkata, kamu hanya bisa memenuhi syarat jika kamu bergabung dengan kami. Kalau tidak, kamu hanya orang luar. Melihat suasana ki udara yang tiba-tiba menjadi sedikit sombong, Ye Hinzu bergegas maju untuk bermain di lapangan. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda satu sama lain. Broter Lei, ini si Gat Tang San dari Douluo Gat Rilem, juga Gat Rilem Gat King mereka. Broter Tang, ini Lei Siang Saudara, Gat adalah Mad Gat. Petik 2, Mad Gat Lei Siang. Benar saja, ini adalah Gat King, dan Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga pemain yang ada sangat kuat dan mendalam. Tidak bersalah dengan nama Gat King. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Setelah saya kembali, saya serius akan mempertimbangkan saran Anda dan akan merespons dengan kecepatan tercepat. Tang San jelas tidak berniat untuk terus membicarakannya. Lei Siang berkata, lebih baik sedikit lebih cepat. Dalam Black Hole ini, devoring power akan diperkuat dari waktu ke waktu. Dan dalam proses dikonsumsi, ini juga merupakan kerugian bagi kita semua. Jalan Tang San, saya mengerti. Ye Yin Zu berkata, Baiklah, maka itu tidak akan menunda waktu Broter Tang, saya akan mengirim Anda keluar. Pada saat ini, Surah masuk dari luar. Ketika saya memasuki pintu, saya merasa bahwa suasana Ki, udara sedikit salah. Saya tersenyum dan berkata, saya membawa embun bambu kembali, mari kita minum bersama. Hai Long tersenyum, Guru, terima kasih banyak. Surah memberinya tatapan kosong dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa itu lebih besar dari rumah saya Yin Zu, Anda harus memanggil Kalajengking. Jika tidak, jangan minum itu. Hai Long haha tersenyum, kalau begitu jangan minum, aku pergi. Setelah dia selesai, dia mengguncang tubuhnya, dan Rise of Light melintas, dan menghilang tanpa jejak. Ini semua dilihat oleh Tang San, jelas ini sudah ada di Great God Realm Locking God Array, dan hubungan di antara mereka tidak begitu harmonis. Terbang dari Zither Emperor God Realm Ye Yin Zu, lihat Locking God Array lagi, dan rasakan berbeda saat pertama kali melihatnya. Tang San secara diam-diam mengingat situasi dan perasaan di Locking God Array. Pada saat yang sama menyerap Divine Power to replenish itself di Locking God Array. Ye Yin Zu membawanya ke ujung Locking God Array dan berkata, Brother Tang, karena Anda belum menjadi bagian dari kami, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda terlalu banyak tentang beberapa hal. Tapi, ada sedikit Anda. Penilaiannya sangat benar. Kami benar-benar membutuhkan pemimpin untuk membuat keputusan di saat-saat kritis. Pada saat yang sama, semua orang membutuhkan hubungan yang lebih harmonis. Memang ada vitalitas, tetapi semua orang adalah Tuwar Kuita Kamen Purpose. Jadi, saya dengan tulus berharap Anda dapat bergabung. Petik 2 Tang San mengangguk, saya mengerti. Saya akan membuat keputusan sesegera mungkin. Bagus. Sepanjang jalan, gagasan gerakan mikro, Tang San bergoyang, telah mengebor Locking God Array, dengan petugas polisi sebelumnya, sekali lagi menghadapi melahap Black Hole yang kuat. Ia mampu menghadapinya dengan tenang. Lagi pula, ini berbeda dari ketika datang, ia baru saja kembali ke Douluo God Realm. God Realm Center dan tubuhnya Douluo God Realm ada di sana, itu adalah tujuan yang paling menarik, dan tidak perlu waspada. Ini hanya kurang dari setengah konsumsi, dan Tang San telah kembali ke Douluo God Realm. Beranda di Fine Sense, di bawah nutrisi God Realm Center Immortal Spirit Ki, Tang San berdiri. Pasangan Rong Nianbing, Huo Yu Hao, Zhou Weiking, dan Lai Yan, Raging Flames, dan Ji Dong ada di sini. Tang San memberi tahu apa yang telah dilihat dan didengarnya. Mari kita pikirkan, kami ingin bergabung dengan Locking God Array mereka. Tidak ada keraguan bahwa akan ada batasan untuk bergabung, dan, melalui pengamatan saya, masih ada beberapa tempat yang layak dibahas, kata Tang San. Jalan Rong Nianbing, bicara tentang analisis Anda terlebih dahulu. Anda telah mengamatinya dari jarak dekat. Tang San mengatakan, hal pertama adalah hubungan antara enam God Realms ini. Sepertinya tidak begitu harmonis. Saya hanya melihat tiga God King kali ini, dan tiga lainnya tidak datang. Ini sudah sangat dapat menjelaskan masalahnya. Sangat mungkin bahwa mereka bukan pelayan ki udara, jadi ini akan menyebabkan situasi ini. Petik dua, dari situasi di Locking God Array, kenam God Realms ini tampaknya lebih lemah daripada masing-masing God Realms individual, tetapi tampaknya mereka tidak terlalu lemah. Namun, ketika saya mengamati dengan seksama, Ye Yinzu akan menjadi ada beberapa rilis Divine Sense yang mengganggu saya. Saya tidak menemukannya di awal, terutama ketika saya pergi, ketika saya akan melihat lebih dekat, dia sengaja berbicara untuk menarik perhatian saya, dan pada saat yang sama gangguan Divine Sense dilepaskan. Ini membuat penilaian saya lebih masuk akal. Jika saya tidak salah menebak, situasinya mungkin tidak sebagus permukaan. Energi yang terkandung dalam Locking God Array cenderung memiliki masalah apirs. Petik dua, Huo Yu Hao Roth, Ayah, dapatkah kita bergabung dalam situasi ini? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja. Setidaknya Locking God Array ini sangat diinginkan. Sama seperti kita tidak sepenuhnya memahami mereka, mereka tidak mengenal kita. God Realm kami adalah harga kehidupan untuk God of Life dan God of Ruin. Terkompresi, energinya sangat kohesif. Jadi, apa yang mereka lihat di permukaan bukanlah celah kecil dengan Divine Power yang benar-benar kita miliki. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengan kita, kita juga harus menyerap kita ke dalam Locking God Array, dan sekarang saatnya untuk pergi. Di sana, tidak mungkin bagi mereka untuk mengusir kami, jadi hanya ada dua situasi. Satu adalah mereka menerima kami dan membiarkan kami menjadi bagian dari mereka. Yang lain adalah untuk menghancurkan kami dan menghancurkan kami sepenuhnya, penyerapan dan phagocytosis. Petik 2. Jidong berkata, bukankah itu berisiko? Tang San mengangguk dan berkata, risikonya tentu saja ada, tetapi bagi kami, kami tidak punya pilihan. Matt God benar. Jika kami tinggal sendirian di Black Hole, kami akan dihancurkan. Jika Anda telah menjadi bagian dari mereka, Anda dapat terus menderita karenanya. Selain itu, dari wacana mereka, mereka harus memiliki cara apapun untuk memiliki situasi ini dalam break away. Dari fluktuasi Divine Sense mereka, itu harus benar, bukan rekayasa. Jadi, kami benar-benar tidak punya pilihan, bagaimanapun juga, kami harus mencobanya, tetapi kami tidak dapat sepenuhnya mengikuti persyaratan mereka. Petik 2. Rong Nianbing Said Solemli, Tang San, Anda memutuskan, kami semua mendengarkan Anda. Sekarang, saat ini, kami tidak ragu-ragu. Deforing power di Black Hole terlalu kuat, semakin lama penundaan, perlindungan diri kami semakin sedikit kekuatan yang ada. Jika Anda ingin bertindak, dapatkan itu sesegera mungkin. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, baiklah, panggil semua kelas 1 God. Mari kita lakukan diskusi terakhir. Pada saat yang sama, gerakan semua tingkat kedua, kelas 3 God. Bersiap untuk pertempuran, serangkaian perintah terus-menerus dikirim dari God Realm Council, dan seluruh Douluo God Realm dimobilisasi dalam waktu singkat. Semuanya berjalan lancar. Zither Emperor God Realm, cangkir di tangan Ye Yin Zhu terbuat dari tabung bambu, dan cairan biru hijau di dalamnya memancarkan aroma yang samar, yang merupakan embun bambu yang ia menghususkan di sini. Ada apa? Sura bersandar di bahunya dan bertanya dengan lembut, sepertinya kamu khawatir. Apakah orang luar ini tidak baik untuk berurusan dengan? Ye Yin Zhu mengangguk. Orang luar ini sangat pintar dan bijaksana. Selain itu, selama percakapan, dia telah bertanya kepada kami tentang situasi ini, tetapi tidak pernah mengungkapkan masalahnya dari awal hingga akhir. Situasi, tampaknya semuanya seperti biasa, tetapi ini adalah pria veteran, itu tidak baik untuk ditangani. Krisis Locking God Array sudah mulai muncul, meskipun di bawah rekonsiliasi saya, tidak ada masalah saat ini. Namun, tindakan terakhir sudah dekat, jika tidak, menurut perhitungan Tianhen, energi kita tidak cukup, itu pasti hal yang baik bagi kita untuk datang ke kekuatan baru seperti itu. Jika kita dapat bergabung dengan Douluo God Realm ini dan meningkatkan jumlah Divine Power, kemungkinan tindakan akhir kita akan meningkat banyak. Namun, orang luar ini pasti akan membawa banyak ketidakpastian. Setidaknya, dari percakapan hari ini dengan Lei Xiang dan Hai Long, dapat dilihat bahwa ini bukan jenis keberadaan yang mudah menyerah pada orang. Petik 2 Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.